Di tengah bulan November 2020, jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat, Mimiti Naikdei, Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Dewi Sartika Ngecesken, naiknya jumlah kasus COVID-19 terutamanya kerendapan di sekolah, Anun Yorang PTM. Dumasar karena praperakan testing turta tracing. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Dewi Sartika Ngecesken, naiknya jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat, Mimiti Naikdei, Dumasar karena testing turta tracing anumusir di Sababara Sakola, Nungokola, Pendidikan Tetap Muka atau PTM, jumlah kasus naik utamana di naik umur 10 tepik ada 18 tahun. Dewi Sartika Ngerong naik naik jumlah kasus COVID-19 terutamanya kerendapan alatan sebagian budak tecandi vaksin, turta reoge alatan etasiswa henti langsung balik ke imah satu tas bubaran sakola. Memang ada kenaikan walaupun tidak signifikan dan ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Di mana kenaikan itu adalah di PTM, di sekolah-sekolah. Jadi ini yang sekarang teman-teman baik di Satpol PP bersama dengan Kabupaten Kota Sargas sedang akan berkutuskan di sekolah ini. Itu harus di tracing. Ada yang memang antar sekolah, ada memang juga mereka main kemana, pulang sekolah mereka main, lagi bukan langsung pulang ke rumah gitu. Namanya juga yang lain. Sudah disiplin ya? Iya, tetap harus disiplin. Sejeroning gitu, ayena jumlah warga anugas di vaksin COVID-18 di Jawa Barat, nitih genep luhiji, 0,02 persen kerhambalan munggaran, sarta 48,18 persen kerhambalan K2. Dewi Sarti Kanemraken Upama Bogakarap ngahontal 80 persen di nabulan Desember 2020 hiji, prak-prakan vaksinasi nitih genep ratus tilup puluh ribu dosis saban poena. Tapi tepi kakiwari kekaranincak 280 ribu dosis sapoe. Hari prak-prakan vaksinasi kerbudakan umurnah kurang ti 12 tahun, ker memejehna ditat taharken tepi ka ayena. Budi Hartati, Bandung TV.